Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Mansurin tutorial di dalam video kali ini saya akan membagikan tips dan trik mengatasi sebuah masalah jadi buat para pemula yang sedang merakit mesin arum manis ini kok prosesnya gagal terus ketika kita membuat arum manis membuat arum manis itu gagal nah ini ternyata ada sedikit masalah kelihatannya sepilih namun sebagai perakit mesin arum manis harus tahu jadi yang pertama yaitu eh masalah ini sepilih tapi tidak boleh disepilihkan ya karena ini akan menyebabkan kita gagal di dalam membuat arum manisnya yaitu yang pertama as ini enggak boleh goyang as ini enggak boleh goyang jadi kalau goyang nanti perputaran tungkunya dia tidak stabil jadi dia kalau berputar goyang-goyang gini jadi berputarnya goyang-goyang tapi kalau dia enggak goyang rapat nanti ini berputarnya itu bisa antengnya jadi anteng kelihatan nanti kalau tungku itu center apa as itu center maka tungkunya akan berputar dengan tenang ya dengan tenang karena ini nanti berputar dengan kecepatan tinggi tapi kalau asnya ini ada sedikit goyang maka ketika berputar dia akan goyang-goyang akan goyang-goyang ketika ketika diputar itu enggak stabil dia bentuknya bentuknya enggak enggak stabil di dalam perputaran pingginya nantinya karena ini diputar dengan kecepatan tinggi nanti jadinya kalau dia enggak rapat goyang-goyang maka ini akan menyebabkan gagal ya ini ini sepilih tapi tidak boleh disepilihkan harus betul-betul harus betul-betul diwaspadai kemudian yang kedua ini adalah kompornya ya ini kompornya ini enggak boleh enggak boleh bisa digoyang kayak gini jadi kompornya ini enggak boleh bisa digoyang karena ini juga ketika ini nanti berputar tungku ini berputar ini ada getaran nah ini getarnya menyebabkan apinya goyang-goyang juga kelihatannya sepilih tapi tidak boleh disepilihkan ya tidak boleh disepilihkan ini nanti juga menyebabkan kita gagal di dalam membuat arum manisnya jadi ini harus betul-betul rapat paten ini mepet kesini ya mepet di tungku makanya ini di asnya ini dipotong sini dipotong jadi dia bisa mepet ke arah sini kemudian kita atur nanti kecepatannya nah ini enggak boleh goyang-goyang enggak boleh goyang-goyang yang seperti ini ini akan menyebabkan sebuah kegagalan ini karena ketika dia akan berputar dengan kecepatan tinggi ada getaran ini goyang-goyang sehingga apinya tidak stabil maka akan menyebabkan gagal inilah kasus sepilih namun tidak boleh disepilihkan untuk pemula yang merakit sendiri alatnya alat yang dari kayu seperti saya ini ya ini alatnya dari kayu jadi makanya dia dia ini yang nancepnya di kayu ini dia gampang dengan kena getaran putaran tinggi ini dia akan gampang kendur jadi harus selalu diwaspadai dilihat selalu dicek apakah apinya kendor apa enggak kalau kendor harus dirapati lagi inilah sedikit trik dari saya untuk pemula yang sedang belajar membuat arum manis dengan melakit sendiri alatnya demikian ada kurang lebihnya atau jika anda suka dengan tip saya jangan lupa klik subscribe bunyikan loncengnya sehingga ketika saya membagikan tip berikutnya Anda akan mendapatkan kiriman video secara gratis dari saya apabila ada kurang yang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati